Inilah detik-detik saat kecelakaan terjadi yang terekam CCTV. Satu unit mobil Xenia dengan nomor polisi BM-1467CD yang dikemudikan Fauzan menabrak satu unit mobil Karya dengan nomor polisi BM-1847CD milik saudara Afdal yang sedang parkir di depan sualayan. Diketahui kejadian tersebut terjadi pada pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Saat pengemudi mobil Xenia milik pemuda asal kecamatan Sungai Batang mengemudikan mobilnya dari arah jalan Bahadu di Nisuf berbelok menuju jalan Emboya. Dengan cepat mobil tersebut menabrak becak dayung yang sedang parkir di depan sualayan. Mobil Toyota Kalia dengan nomor polisi 1847CD yang sedang parkir di halaman sualayan juga dihantam keras dari belakang. Yang mengakibatkan sepeda motor yang sedang ditunggangi pemiliknya dan seorang pejalan kaki ikut terjatuh. Akibat dari kecelakaan ini pengendara sepeda motor yang ditabrak itu pun dilarikan ke rumah sakit umum daerah Puri Husada Tembilahan untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Penyebab kecelakaan diduga akibat lalainya pengemudi mobil dehan Susenia yang mengendarai kendaraan dengan tidak hati-hati serta tidak memperhatikan kendaraan yang berada di depannya. Popi Andrico melaporkan untuk Gemilang Televisi.